salam rayu buat semuanya jangan lupa ngopi tetap ngopi terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu support dan dukung channel ini dalam perjalanan spiritual ataupun laku spiritual memang banyak sekali keilmuan-keilmuan di dalamnya bisa mengenai ilmu kanuragan, ilmu goib, penerawangan, kebatinan dan lain sebagainya dan kadang kita dengar dari orang-orang ada keilmuan-keilmuan yang menakutkan contohnya santet, teluh, guna-guna itu sering kita dengarkan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi agar panjenengan semuanya tidak takut dengan hal seperti itu dan bahkan panjenengan semua nanti sudah tidak membutuhkan rapalan, mantra ataupun jimat untuk melindungi diri panjenengan spiritual adalah perjalanan hidup kita ini sebenarnya sudah spiritual dari kecil sampai sekarang kita itu menjalankan spiritual puncak dari spiritual itu sendiri adalah kesadaran diri kembali ke pola pikir puncaknya apabila kita sudah mampu berpikir kembali itu namanya kesadaran diri berpikir tentang apa? tentang diri kita, tentang hidup kita tentang tugas kita hidup ini apa? kondisi kita bagaimana, keadaan kita bagaimana, ekonomi kita bagaimana, rezeki kita bagaimana di saat orang mau kembali ke dalam kesadaran diri itu sebenarnya dia mencapai kebangkitan spiritual ataupun puncak dari spiritual itu sendiri di mana orang-orang yang bisa kembali ke kesadaran dirinya kembali ke pola pikirnya kebanyakan orang itu mengikuti rasa lupa berpikir berpikirnya belakangan makanya melakukan kesalahan dulu baru minta maaf seharusnya kan sebelum melakukan sudah berpikir ini nanti efeknya bagaimana, dampaknya bagaimana seperti itu nah, orang-orang yang sudah mampu kembali kesadaran dirinya ya pasti mengetahui jati dirinya pasti mengetahui tentang dirinya sendiri pasti mampu memahami tentang hidupnya dan orang-orang yang sampai tahap ini ini bagi saya sudah tahap tertinggi dalam spiritual karena apa? orang yang mampu mengenali dirinya pasti mengenali Tuhannya dan orang-orang yang sudah mengenali Tuhannya jawab pastinya sudah tidak membutuhkan mantra ramalan apa itu? rapalan jimat raja pegangan karena apa? sudah tahu dengan Tuhannya sudah tahu dengan gustinya tapi kalau yang masih bingung hanya mengikuti rasanya ya masih butuh karena apa? kurang percaya diri di saat melihat orang lain mungkin derajatnya lebih tinggi kayaannya lebih tinggi lebih pinter minder minder tidak pede tidak yakin akhirnya cari jimat biar yakin untuk mendapatkan perempuan saja harus cari pengasian agar dapat cari mantra-mantra biar sakti itu sebenarnya wujud kalau panjen dengan semua itu kurang percaya diri makanya butuh pensugesti-pensugesti untuk membangkitkan kepercayaan diri panjen dengan semuanya tetapi kalau sampan sudah mengenal diri panjen dengan menghidupkan seluruh cakra dan tahu makna dari cakra itu sendiri ya sampan tidak butuh itu bahkan ilmu-ilmu yang sangat menakutkan seperti pelet cantet guna-guna dan lain sebagainya itu tidak mempan tidak mempan tidak berefek pada diri panjen dengan apabila mencapai tahap ini tahap kesadaran diri puncak sadar diri tahu diri mawas diri puncak orang-orang yang sudah seperti ini hanya akhlak dan tingkah laku budi pekerti yang diutamakan kesaktian itu sudah tidak penting ilmu-ilmu kanuragan itu tidak penting bahkan jin-jin pendamping kodam itu sudah tidak begitu penting karena sudah memahami dirinya sendiri sudah paham akan hidupnya sudah paham akan tujuannya dipengaruhi orang ya susah nah guna-guna itu sebenarnya kan dasarnya ya sugesti mempengaruhi kita agar apa bingung saat bingung was-was khawatir ketakutan nah kiriman itu masuk dalam tubuh kita dibuangi bunga buangi dateng mengek itu untuk mensugesti saja untuk mengombang ngambingkan rasa panjen dengan saja kalau kita selalu dalam kesadaran diri ya sudah tidak penting seperti itu hanya bahan candaan saja apa itu makanya sampan harus kembali ke kesadaran diri bahan candaan kita semua itu sama tidak ada tingkatan tingkatan tidak ada bedanya tidak ada yang yang sekti tidak ada yang tidak sekti semua semua itu ciptaan Tuhan kok masa Tuhan membeda-bedakan bukan karena terah bukan karena keturunan bukan karena apa kalau diambil karena keturunan semua itu keturunannya juga sama katanya dari Adam dan Hawa sama bedanya apa ahli tirakat sama tidak itu hanya mampu menyelaraskan rasa dan tidak itu saja makanya pentingnya kembali ke kesadaran diri ini harus kita tingkatkan tiap hari makanya ada juga namanya meditasi semedi suwong itu sebenarnya tujuannya yaitu mengembalikan kesadaran diri kuasa itu juga mengembalikan kesadaran diri agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang sekiranya hanya membingungkan hidup kita akhirnya kita teledor usaha jadi susah dagang jadi sepi hidup jadi jindak tenang dirumah sendiri rasanya was-was ya karena apa karena kurangnya kesadaran diri itu kurangnya kesadaran diri sampai mudah dipengaruhi oleh orang lain terlalu mudah sampai diumbang ambingkan oleh orang lain tidak ada santet itu pakai jin tidak ada jin itu tidak mau disuruh kok tugasnya jin itu hanya menggoda makanya godaan itu yang membingungkan panjin dengan semuanya datangnya dari mana bisikan-bisikan orang lain dari kanan-kiri kita pengaruh-pengaruh dari rasa kita seakan-akan wah ini dibikin orang wah ini karena orang sakit sedikit wah ini diguna-guna orang dari rasa-rasa itulah jin itu muncul sehingga pikiran sampen itu sudah tidak fokus lagi kesana kemari mencari solusi mencari pencerahan mencari nasihat karena Pak sampen sudah kehilangan kesadaran diri panjin dengan sendiri terasa kepercayaan diri panjin dengan itu sudah hilang seakan-akan tanpa bantuan orang lain sampen itu tidak bisa keluar dari masalah sampen sedangkan masalah itu datangnya dari diri sampen yang tahu solusinya sebenarnya ya diri sampen sendiri itu bukan orang lain orang lain itu hanya memberi masukan memberi solusi pancernya tetap kita pancernya tetap kita keputusannya bagaimana itu kembali ke diri kita kembali ke diri kita masing-masing makanya ayo raih kesadaran diri kita kembali ke pola pikir kita kembali ke kejernihan pikiran kita karena alat manusia hidup di alam semesta ini adalah akal pikirnya karena akal pikir perut kita ini bisa mencerna karena akal pikir kita bisa merasakan karena akal pikir kita bisa bernafas semua itu sudah sistemnya dari sini IC nya itu pikiran kita otak kita itu IC makanya ada dua ada pencari cara ada yang penyeimbang otak kecil kalau keseimbangannya kurang yuk kita terumbang ngamping makanya hidupkan kundalini kundalini itu adalah penyeimbang agar hidup kita stabil berjalan nah cakra itu adalah cara di saat kita mau menghadapi tujuan hidup kita apa nah kalau cakra dan kundalini nya stabil ya hidup kita stabil buktinya yang terbuka yaitu itu kesetabilan hidup pancengenat ya sama tidak akan mudah diguna-guna disantet atau diapa kecuali orang tersebut memakai santet kimia nah santet kimia itu pasti dilakukan oleh orang-orang terdekat pancengenat karena sarananya bahan kimia kalau hanya sugesti di saat kita selalu dalam kesadaran diri kita tidak akan kena bisa digoda dibuangi sesuatu dikasih omongan yang tidak baik dihina kita cuma simple diam tenang selama tidak menyentuh badan kita tidak memukul kita tenang karena sekarang ini kan mukul orang itu ada hukumnya jadi buat pancengenat yang selama ini ketakutan dengan ilmu-ilmu yang katanya tingkat tinggi ilmu hitam ilmu apalah dalam keilmuan itu tidak ada hitam dan putih yang membuat ilmu itu hitam dan putih adalah yang mempunyai ilmu itu sendiri digunakan untuk apa karena namanya ngilmu itu angelian wis ketemu susahnya kalau sudah kita menguasai keilmuan itu mau kita buat apa kita gunakan untuk apa bisa untuk kemakmuran diri kita bisa untuk menolong orang lain bisa untuk menyakiti orang lain tergantung pancer yaitu diri kita masing-masing makanya terima kasih buat semuanya semoga ini bisa mengedukasi dan dari saya saya ucapkan terima kasih untuk yang selalu mensupport dan mendukung channel ini tetap semangat budayakan berpikir sebelum merasakan sesuatu dalam hidup panjangan berpikir pahami lakukan rasakan hasilnya salam cerdas salam rahayu 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 sagung dumati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih